Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman aja semuanya Apa kabarnya? Semoga dalam melindungan Allah SWT Nah, di pagi hari ini Naja ingin membacakan salah satu surat Di dalam Al-Quran Dan Naja ingin juga membacakan terjemahannya Nah, supaya kita dengan pembacaan ini Lebih mendekatkan kita kepada Allah SWT A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kepada Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu berpaling darinya Padahal kamu mendengar perintah-perintahnya Dan janganlah kamu seperti orang-orang munafik Yang mengatakan Kami mendengarkan Padahal mereka tidak mendengarkan Dan hati mereka mengingkarinya Sesungguhnya Makhluk bergerak yang bernyawa Yang paling buruk dalam pandangan Allah Dia lah orang-orang yang matuli dan disu Dan orang-orang yang tidak mengerti Dan sekiranya Allah mengetahui Sekiranya ada kebaikan pada mereka Misalnya dia menjadikan mereka dapat mendengar Dan jika dia menjadikan mereka dapat mendengar Misalnya mereka berpaling Sedangkan mereka memalingkan diri Ya ayyuhal ladzina amanu Tajibu lillahi walil rasul Iba da'akum lima yuhkikum Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah surun Allah dan Rasul Apabila dia menyuruh kamu Kepada sesuatu yang memberi Penghidupan untukmu Dan ketahuilah Bahwa Allah memisahkan antara manusia Dan hatinya Dan ketahuilah Bahwa kamu kelak akan dikumpulkannya Wahai orang-orang yang berhubungan Dan periharalah dirimu Dari siksaan Yang tidak hanya menimpa orang-orang yang salim saja Di antara kami Dan ketahuilah Bahwa Allah Sangat keras hukumannya Wahai orang-orang yang berhubungan Minat tayibatila Ba'allakum tashkurun Dan ingatlah Dan ingatlah Ketika kamu Wahai orang-orang muhajirin Masih berjumlah dikit Lagi Tertindas di bumi Mekah Dan kamu takut Orang-orang Mekah Akan menculik kamu Maka dia memberi kamu Tempat menetap Madinah Dan dijadikannya kamu kuat Dengan pertolongannya Dan dia memberi kamu resmi Yang baik-baik Agar kamu Bersyukur Ya ayyuhal labina amanu La tahunullaha war rasulah Watahunum amanatikum Wa antum ta'lamun Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul Dan janganlah kamu mengkhianati Amanat Jangan dipercayakan kepada kamu Sedangkan kamu Mengetahui Dan ketahui lah Bahwa sesungguhnya Harta dan anak-anak kamu Merupakan cobaan Untukmu Dan sesungguhnya Di sisi Allah Ada pahala yang besar Wadakallahul azim Maha benar Allah Dengan segala Assalamualaikum Tadi surah al-anfal Ayat 20 Sampai ke 28 Di halaman 179 Sampai 180 Bercerita tentang Allah menyuruh kita Sebagai orang beriman Ta'atilah Allah dan rasul Dan janganlah kamu berpaling Dari perintah-perintah Allah Kadang-kadang Darinya Padahal Padahal kita ini Mendengar Perintah-perintah Allah Secara Langsung Nah Yang kedua Allah Memerintahkan kita Agar Agar Jangan sampai Seperti orang-orang Menafik Yang mengatakan Kami mendengar Kami mendengar Padahal mereka Tidak mendengar Dan hati mereka Mengingkari Janganlah Kita seperti itu Seperti orang-orang Menafik Nah Di ayat 22 Allah memberikan Permisalan Orang-orang yang Paling buruk Dalam pandangan Allah Yaitu Makhluk-makhluk Bergerak Yang bernyawa Ialah Orang-orang yang Tuli Orang-orang yang Tuli itu Tidak dapat Mendengar seruan Gitu-itu Dia tidak Bisa Berbicara Dan orang-orang Yang tidak Faham Tentang Peraturan-peraturan Agama Yang Yang Ayat 23 Jikalah Allah Menjadikan mereka Dapat Bukan Jika Allah Mengetahui Ada kebaikan Pada mereka Supaya Dia Menjadikan mereka Dapat Mendengar Nah Di ujung Ayatnya Mereka Berpaling Sedangkan Hati mereka Memalinkan Memalingkan Diri Juga Janganlah Kita Seperti itu Hati ini Tetap Dalam Petunjuk Allah Dan Agama Allah Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Da Jangan 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 Jangan